Intro Awalnya Azolla lebih dikenal sebagai tanaman yang diteliti untuk mengurangi emisi Namun Supartoto punya pemikiran lain Melalui penelitian riset institusional atau RISIN pada 2012 hingga 2014 Supartoto dan tim mengelaborasi bahan lokal Dan akhirnya menemukan potensi Azolla Kami membutuhkan teknologi yang bisa kita sebarkan ke masyarakat Dan dalam hal ini kami mengembangkan Azolla Mikropila Azolla Mikropila kami pilih kami kembangkan karena ini sangat potensial Untuk substitusi pakan maupun untuk sebagai bahan pupuk untuk tanaman Azolla ini kami pilih karena mempunyai kandungan protein tinggi yaitu 23,28% Dan Azolla ini merupakan tanaman air yang harus tumbuh di air Dan tanaman ini punya keistimewaan adalah Dia bersimbiosis dengan ana beaina Azolla yang ada di rongga daunnya sehingga mampu mengikat nitrogen dari udara Hal ini menyebabkan kandungan proteinnya tinggi Hasil uji kami Azolla ini sangat disukai Sangat disukai bungas maupun ikan dan hampir semua ternak menyukainya Ini sudah kami aplikasikan di masyarakat melalui KKN termasuk di desa Sunyalangu ini yang mengembangkan introk Kemudian di berbes di peternak pepek disana Ternyata juga diterima Artinya teknologi ini memang dibutuhkan masyarakat Dimerenek pada peternak ikan gerameh juga teknologi ini diterima Kaji terap pemberian Azolla mikropila sebagai bahan hijauan pakan itik memiliki beberapa tujuan Di antaranya, mengkaji pengaruh penerapan pemberian Azolla mikropila di tingkat peternak itik terhadap produktivitas dan kualitas telur itik Mengkaji respon peternak terhadap pemanfaatan Azolla mikropila sebagai hijauan pada rangsum pakan itik Mensosialisasikan teknik budidaya dan pemanfaatan Azolla mikropila sebagai hijauan remisan itik pada para peternak itik Manfaat dari kaji terap pemberian Azolla mikropila sebagai bahan hijauan pakan itik Yaitu petani dapat mengenal Azolla mikropila sebagai bahan substitusi hijauan pakan itik yang mudah dipudidayakan Petani mendapatkan bahan pengganti hijauan pakan itik yang murah serta dapat diproduksi sendiri Manfaat lainnya adalah meningkatnya kualitas telur dan efisiensi usaha ternak itik Serta pemerintah kabupaten mendapatkan paket teknologi murah yang dapat diterapkan untuk pengentasan kemiskinan Dan peningkatan pendapatan masyarakat khususnya peternak itik Berdasarkan penelitian yang sempat dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberian Azolla mikropila pada itik petelur sebanyak 100 gram per hari per ekor Ternyata berpengaruh terhadap produksi telur harian atau hand day production Dan produksi telur total perkandang atau hand house production Tebal kerabang, indeks telur, warna kuning telur, serta tidak berpengaruh terhadap bobot itik telur Maupun indeks kuning telur, bobot kuning telur, bobot albumen, presentasi albumen, serta viskositas albumen Rata-rata produksi telur itik yang diberi Azolla mikropila naik dari 49,10% menjadi 71,35% setelah diberi Azolla Atau naik sebanyak 45,35% Dan tingkat warna kuning telur juga naik dari skala 6,84% menjadi 10,13% setelah diberi Azolla Peternak pun mengakui bahwa pemberian Azolla pada itik memberikan beberapa keuntungan Seperti peningkatan produksi telur, peningkatan kualitas warna kuning telur, dan ada efisiensi pangan Namun demikian ternyata penyataan mereka belum diikuti peternak untuk menginvestasikan dana Atau membiayai untuk budidaya Azolla, tetapi menunggu bantuan pihak eksternal Teknik budidaya Azolla mikropila pun cukup mudah diadopsi oleh peternak itik Kelurahan Gandasuli Dengan kondisi pendukung bahan pupuk Azolla, yaitu berupa kompos limbah kandang itik Tersedia sangat melimpah Hasil penelitian ini pun cukup prospektif untuk disebarkan kepada kelompok peternak itik lain Namun melihat sikap peternak di Gandasuli, tampaknya perlu penampingan dari dinas atau instansi terkait Peternak itik sangat mengharapkan adanya alternatif sumber protein itik yang mudah diperoleh, serta harganya terjangkau Ternyata bebek yang menggunakan pakan Azolla mikropila berpengaruh pada kuning telur Kuning telurnya lebih oran, maka dari itu pelanggan-pelanggan kami telur asin yang sudah biasa mengkonsumsi Produksi telur asin saya, dia akan memilih yang menggunakan pakan Azolla mikropila Tanian terpadu berbasis Azolla, teknologi kerakyatan untuk pengentasan kemiskinan Pertanian terpadu merupakan sistem pertanian yang melibatkan lebih dari satu jenis usaha komoditas pertanian Seperti tanaman tahunan, semusim, ikan dan ternak, serta kegiatan tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya Tujuan pertanian terpadu atau yang akrab disebut terdu adalah Meningkatkan intensitas pemanfaatan sumber daya lahan, meningkatkan serapan tenaga kerja petani yang terbayar Meningkatkan pendapatan petani, serta melestarikan sumber daya alam Berkaitan dengan tantangan pertanian, perlu komunitas kunci dalam pertanian terpadu Azolla mikropila merupakan salah satu bahan baku saprotan potensial Azolla mikropila memiliki banyak potensi atau kelebihan Di antaranya adalah produksi biomasa yang tinggi, serta cepat, yaitu 20 kali lipat dalam 24 hari Bersimbiosi dengan cyanobacteria atau blue green alga Dissolve oksigen di bawah azolla sangat tinggi, yaitu 6 hingga 8 ppm Dimana ikan hidup pada 3 sampai 5 ppm, bagus untuk ikan Meningkatkan survival rate ikan gurame, yaitu 15 gram, dari biasanya 50 hingga 70 persen menjadi 99,3 persen Sehari dapat dipanen seperempat luas tanaman, tanpa berkurang populasinya untuk itik, ayam, dan entor Substitusi pelat mujaer, protein 24 persen hingga 50 persen Meningkatkan bobot ikan 38,7 persen dibanding 100 persen pelat Substitusi pakan itik dengan azolla segar hingga 30 persen memberi pertumbuhan lebih baik Inokulasi azolla 100 gram per meter kubik di sawah meningkatkan bobot gabah per rumpun 17,19 persen daripada pupuk standar Pupuk organik cair berbasis urin kambing dan azolla 6 banding 3 diaplikasikan 5 kali Meningkatkan bobot gabah per rumpun 27,8 persen dibanding tanpa pupuk organik cair Hasil analisis kandungan NPK total azolla segar tiris adalah sebagai berikut Pemanfaatan azolla sendiri masih menemui beragam permasalahan Di antaranya, di Indonesia belum dianggap sebagai bahan baku potensial untuk pertanian Budidayanya belum dikuasai dengan baik oleh petani Dan bahkan belum ada yang membudidayakan secara serius sehingga kesulitan stok Teknik pemanfaatannya belum diketahui oleh petani Pengembangan azolla belum diperakarsai oleh pengambil kebijakan Penanaman azolla secara tumpang sari dengan floating net atau jaring apung adalah solusinya Penebaran gurame 2 hari setelah tanam azolla sejumlah 755 ekor dan hanya mati 6 ekor Di kolam ini, pelet hanya diberikan 25 persen dari dosis Entok sangat menyukai azolla Entok yang diberi ransum 50 persen ditambah azolla 50 persen pada umur 75 hari sudah mencapai 2 kg Ransum terdiri dari konsentrat grower dibandingkan jagung dibandingkan dengan dedek yaitu 1 banding 2 banding 7 Azolla pun dapat diberidayakan dalam berbagai skala Di ember, kolam tertal untuk pakan ikan atau bebek, di pupuk POC azolla, di sawah, air limbah komunal septic tank atau kolam tertadu, dan lain sebagainya Teknologi pertanian tertadu ini telah di launching pada 5 Februari tahun 2016 Desa Sunyalangu merupakan salah satu desa pindahan unsud dari Fakultas Pertanian Di Desa Sunyalangu mengembangkan produk pakan ternak dari azolla Kami dari pemerintah Sunyalangu mengajak lembaga pemuda untuk dapat mengembangkan produk azolla untuk pakan ternak Terima kasih telah menonton!